Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini dengan cara klik gabung dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada siang hari ini Salam sejahtera buat saudara semua Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu Penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu Urapi kami berikan kami hikmat dan pengertian Untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan Dan jamah hati kami supaya kami taat Mau rela melakukan segenap perintah-Mu Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke 1 sampai 11 1 Petrus 5 ayat yang ke 1 sampai 11 Aku menasihatkan para penatua di antara kamu Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus Yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu Jangan dengan paksa Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah Dan jangan karena mau mencari keuntungan Tetapi dengan pengabdian diri Janganlah kamu berbuat seolah-olah Kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu Maka kamu Apabila gembala agung datang Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu Demikian juga lah kamu Hai orang-orang muda Tunduklah kepada orang-orang yang tua Dan kamu semua Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain Sebab Allah menentang orang yang congkak Tetapi mengasihani orang yang rendah hati Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Serahkanlah segala kekuatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Sadarlah dan berjaga-jagalah Lawanmu si iblis Berjalan keliling sama seperti singa yang mengom-om Dan mencari orang yang dapat ditelannya Lawanlah dia dengan iman yang teguh Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama Dan Allah sumber segala kasih karunia Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu Sesudah kamu menderita seketika lamanya Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya Amin Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Petrus 5 ayat 8-9 Sadarlah dan berjaga-jagalah Lawanmu si iblis Berjalan keliling sama seperti singa yang mengom-om Dan mencari orang yang dapat ditelannya Lawanlah dia dengan iman yang teguh Sebab kamu tahu Bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama Judul renungan kita hari ini adalah Berjaga-jaga dari dosa dunia Ditulis oleh Maria Kesmetan Sahabat suara kasih Mengapa kita harus tetap menjaga hidup kita Mungkin kita fokus memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang Bahwa mereka dikasihi Tuhan dan telah menerima keselamatan kekal Tapi hal yang juga tidak kalah penting adalah Kita perlu berjaga-jaga untuk diri kita sendiri Di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 8 disampaikan Bahwa kita harus berjaga-jaga atas diri kita sendiri Karena musuh kita seperti singa yang mengom-naum Artinya kita dalam bidikan musuh dan iblis senang jika kita hancur Karena akan lebih mudah bagi dia untuk mencuri semua yang terbaik dalam hidup kita Menyadari bahwa kita memiliki musuh Menjadi alasan untuk kita harus selalu menjaga spirit Pikiran dan tingkah laku kita Kita harus secara sengaja atau berusaha untuk menjaganya Bagaimana caranya? Sahabat suara kasih Yang pertama Kita harus menjaga hubungan dengan Tuhan Setiap pagi ambil waktu untuk kita berdoa Karena doa adalah kekuatan terbesar manusia Dimana dengan doa kita dapat mengalahkan musuh Yang kedua Kita perlu memperkatakan firman setiap waktu Firman Tuhan itu ibarat perisai dan sumber datangnya kekuatan Allah yang besar Dengan memperkatakan firman Kita akan dimampukan untuk mengalahkan tipuan si iblis Marilah kita renungkan Ingatlah bahwa dengan kebenaran Kita akan mengalahkan kebohongan yang dikarang oleh si iblis Karena itu Berjaga-jagalah setiap waktu supaya kita menang Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikian renungan firman Tuhan Pada siang hari ini Semoga menjadi berkat bagi kita semua Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak di sorga Terima kasih atas kebaikan Yang telah engkau tunjukkan kepada kami Tolonglah kami Bapak Untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami Kami juga bersyukur Tuhan Atas pertolonganmu Penyertamu Dan atas berkatmu di dalam hidup kami Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Pada siang hari ini Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap hari Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih buat firmanmu Pada siang hari ini ya Tuhan Kami mau selalu belajar Dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami Firmanmu yang mengubahkan hidup kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau Di sepanjang kehidupan kami Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan Kami mau pakai untuk hormat Dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan persoalan hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami ya Tuhan Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada siang hari ini ya Tuhan Kami berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati Siang hari ini Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih ya Tuhan Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat menikmati